Intro Musabah Qatilawatil Quran atau MTQ ke-56 Kota Medan yang digelar di Stadion Mini Universitas Sumatera Utara resmi ditutup. Wali Kota Medan Bobina Sution resmi menutup MTQ tersebut pada Sabtu 4 Maret 2023 malam. Kecamatan Medan Belawan kembali meraih juara umum setelah pada MTQ ke-55 Tahun 2022 meraih juara umum. Atas prestasi tersebut Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan menambah bonus hadiah berupa umrah bagi dua orang peserta MTQ yang berasal dari juara umum yakni Kecamatan Medan Belawan. Saya minta nanti bagi camat yang mendapatkan juara umum kami kasih dua orang bisa berangkat umrah. Dari saya dan Pak Wakil silahkan nanti camat yang juara umum silahkan pilih juaranya yang mau berangkat umrah dua orang. Wali Kota Medan berharap Sekda Forkopimda dan jajaran di Pemko Medan mau juga secara pribadi memberi hadiah tambahan bagi pemenang. Ini dari saya dan Pak Wakil. Sekali lagi bukan riak. Biar ditiru ya Pak Wakil ya. Mudah-mudahan biar ditiru entah Pak Sekda atau OPD-OPD yang lain. Bisa ngasih sumbangan juga, bisa ngasih hadiah tambahan ini dari pribadi masing-masing. Selain Wali Kota turut hadir dalam penutupan MTQ ke-56 ini antara lain Wakil Wali Kota Medan Awliya Rahman, Sekda Wiria Al Rahman, dan Ketua TPPKK Kota Medan Nyonya Kahyang Ayu. Hadir juga unsur Forkopimda perangkat daerah, camat, dan lurah sekota Medan, serta para tokoh agama bersama ribuan masyarakat. Ya Alhamdulillah, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat tentunya kepada para Kori dan Kori Ah, peserta MTQ ke-56 tingkat Kota Medan dari utusan Kecamatan Medan Belawan. Kami sangat mengucapkan terima kasih, ini adalah prestasi yang sangat luar biasa sekali bagi kami, karena Alhamdulillah di tahun ini kita berhasil mempertahankan juara umum. Sejak tahun lalu kita juga juara umum di MTQ ke-55 tahun 2022. Hari ini kita berhasil mempertahankan kembali juara umum di MTQ ke-56 tahun 2023. Pada penutupan MTQ ke-56 yang dituan rumah Kecamatan Medan Baru ini, juga ditetapkan Kecamatan Medan Tuntungan menjadi tuan rumah MTQ ke-57 tahun 2024 mendatang. Saya Kecamatan Medan Baru, Fransihaan, bersama Pak Sekcam, Bapak Hafiz Rambe, bersama Pak Kuah, Bapak Jontri Utagalung. Kami dari Kecamatan Medan Baru sangat berbangga hari ini diumumkan adik kami, anak kami Rizky, Mubarok. Berhasil menjadi juara satu untuk klasifikasi penilaian 30 juz. Semoga hadiah dari pemerintah kota ini bisa menambah motivasi. Adik kami, anak kami Rizky, Mubarok ini bisa lebih tampil, bisa lebih semangat nantinya untuk penilaian, untuk mewakili Kota Medan ke tingkat provinsi nantinya. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia, pelaksanaan MTQ ke-56 Kota Medan yang dimulai sejak 25 Februari hingga 4 Maret berjalan sukses dan lancar. Pada malam penutupan tersebut, Ketua Dewan Hakim mengumumkan pemenang sebagai Kori dan Korea terbaik. Masing-masing pemenang menerima uang pembinaan untuk juara pertama 5 juta, juara kedua 4 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Untuk juara harapan 1 meraih uang pembinaan sebesar 2,5 juta, juara harapan 2, 2 juta, dan juara harapan 3, 1,5 juta rupiah. Di penghujung acara Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota, Ketua TPPKK, Sekda, dan Forkopimda menyerahkan hadiah bagi para pemenang lomba. Ada pun di antaranya yakni Pawaita Aruf dimenangkan oleh Kecamatan Medan Kota. Kemudian Kecamatan Medan Johor berhasil keluar sebagai juara stan pameran, dan stan perangkat daerah dimenangkan TPPKK Kota Medan. Juara Pawaita Aruf dan stan terbaik ini menerima hadiah sebesar 15 juta, juara kedua 14 juta, juara ketiga 13 juta, harapan 1 sebesar 11 juta, harapan 2 8 juta, dan harapan 3 5 juta rupiah. Khusus untuk juara mujawat dewasa putra putri, juara 1 tahfid 30 juz, tafsir bahasa Arab putra putri, masing-masing menerima uang pembinaan sebesar 25 juta rupiah. Dalam kesempatan itu, Panitia mengucapkan terima kasih kepada Rektor Usu Murianto Amin yang telah mengizinkan pemakaian gedung dan stadion kampus Usu sebagai tempat pelaksanaan MTQ ke 56 Kota Medan. Demikian, Waspada TV melaporkan. Alhamdulillah, setelah meraih Juara 1, rasa hati pun senang, keberkahan atas doa-doa dari Ketua LPTQ dan Ketua dan Pak Camat sendiri telah mendukung kami sebagai peserta Medan Belawan, mensupport selalu ke depannya lebih baik. Selama ini, Medan Belawan melakukan pembinaan rutin, dari situlah kami belajar-belajar terus agar menjadi yang terbaik. Kedepannya, semoga Kecamatan Medan Belawan bisa membuat pembinaan-pembinaan seterusnya berkembang dan berkembang lebih yang lebih yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.